Intro Nah, apa yang Bapak Alami suka ditanya menjadi owner SSB? Ya, sukanya saya jadi yang punya SSB, yang keren itu ya, anak asum kita menjadi juara, itu yang paling suka, dukanya ya, kalau kita kalah, ya itu, terutama ya masalah biaya itu. Nah, ini kan beratnya, kalau SSB ini kan nggak gampang nih, beratnya persaingan juga ada. Nah, bagaimana Bapak nih, tapi banyaknya SSB yang muncul saat ini, persaingan apa yang ada di pikiran Bapak? Iya sih, SSB di Kota Tangerang hampir ada 50, kalau masalah bersaing sih tidak, saya mau apa adanya aja. Ya, yang penting kita sedikit-sedikit, lama-lama kita dipelajari, akhirnya dimana keluhan dari orang keumpuni, dari anak-anak, secara pelati, secara ini, kalau COVID-nya dengan sabar, insya Allah, ketepannya lebih bagus, lebih bagus. Yang penting kita bagaimana anak kita itu biar bisa lebih mati, terutama ya, apa yang lebih tinggi kita ikuti, tapi atas dorongan orang tua semua, atas apa, hubungan orang tua semua. Ini kan ibaratnya SSB, ibaratnya Bapak mendebatkan diri dengan orang tua juga ya, karena orang tua lah yang ibaratnya sebagai sponsor utama juga, pendukung utama. Nah, bagaimana Bapak menjalin komunikasi dengan para orang tua murid ini? Untuk menjalin orang tua, kita bentuk manager tim, misalkan yang usia 2006, kita bentuk manager tim, satu kategori, turut dikumpuli semua, bagaimana ada event, misalkan event bergensi lah. Bagaimana kita biar ikut, biar ikut kompetisi itu, nasib manager tim itu biasa sebagai, apa, penghubung antara orang tua, antara SSB, untuk event sendiri. Managernya dari orang tua atau itu? Dari orang tua, manager tim, sekitar untuk mengkotlinir lah, antara orang tua dan SSB. Tapi manager itu digaji juga sih? Enggak, sukarela. Mungkin sukarela gitu. Itu masalah uang lebih atau kurang, kita bersama lebih disimpan buat uang pas, kita harus gimana akan segi atasnya, kita pandang lagi. Dari 2018 sampai 2020, merugi atau gimana sih? Saya sih, enggak hitung merugi untungnya, biasa-biasa aja lah. Memang jiwa Bapak memang mencintai waraga, sehingga mau terjun langsung dengan pembinaan usia muda ini. Nah, harapannya kepada ASKOD nih, kan ASKOD yang ibaratnya menggelar kompetisi usia diri di SSB. Nah, harapannya apa sih kepada ASKOD? Saya harapan ASKOD itu, ASKOD atau di kota itu ada forum sekolah 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 Tangeran ya. Off spot. Harapannya saya, di mana SSB ini di kota Tangeran kan banyak. Nah, dibentuk antara SSB mewakili persepot, kalau tidak ASKOD ya. Nah gimana anak-anak itu kan banyak ya antara SSB ya Mau saya di antara askot kalau konsol itu nyari bakat anak-anak bakat berbakat Kita ambil bentuk-bentuk atas nama kota Tangerang Jadi jangan sampai berdiri yang ikutin event nasional atau kota atau ini SSB sendiri Mau saya mah dari pihak askot yang mengotini sendiri Di mana anak-anak yang berprestasi itu dengan syarat gratis Tantangannya di SSB saat ini dengan kondisi pandemi itu apa aja sih bak? Tantangan untuk COVID ini ya Satu ya masalah latihan, terus masalah biaya Sehari-hari kita istilahnya untuk bayar pelatihan juga susah Karena COVID begini kan beritahu orang-orang yang jadi kenal kan masalah itu Ada kesulitan mencari lapangan atau gimana juga? Lapangan kita lapilkan di sini aja di LPM, lapilkan-pilkan selama COVID-19 Berarti apabila kebijakan pemerintah berubah lagi tentang COVID-19 itu berarti ini lapangan ditutup sebenarnya gitu Pak ya? Ya kita mengikuti nantaran pemerintah sih Segala-galanya kita patut kepada pemerintah Nah ini kan tidak ada piala suratin dan ibaratnya anak-anak ini gimana perencananya? Ya kita biarpun nggak ada piala suratin, nggak ada kegiatan kita berjalan aja dulu Di mana waktunya udah ada kegiatan mau suratin, mau kop-kop yang dewasanya atau yang apa kek Kita udah siap segala-galanya gitu Sekarang kita lingusin Liga IJL yang ada di atas ini Itu udah berjalan udah lima putaran Dan Tangerang FC selalu mengikuti IJL sebelum-sebelumnya? Sebelumnya satu kali, baru ini yang U13 Berjalan Pak selamain sejauh ini, apa aja sih prestasi yang udah diraih oleh Tangerang FC? Tangerang FC dulu U12 ke kabupaten Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? Waktu itu aja, ASKAB sekabupaten juara satu Terus Pradano 2018 Udah lama Terus yang lain-lainnya paling Sampai juara tiga, juara empat Jangan lupa subscribe ya!